Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Budi Komputer Hari ini saya akan berbagi lagi Bagaimana cara ganti LCD pada sebuah laptop ASUS ASUS ini Cuma tipenya ada di bawah Mari kita cek lewat sini Kita balik Untuk mengetahui tipe dari ASUS ini Di sini Nah ya A416M Nah ini tipe daripada laptop ASUS ini Oke Namun sebelum selanjutkan ya Mohon maaf karena disini pinggir jalan besar Jadi suara-suara mobil itu sangat keras sekali Jadi harap dimaklumi Ini sudah saya persiapkan ya LCD-nya baru Ini saya baru buka Dari Kartusnya ya Saya baru beli dari online Ini harga LCD-nya itu lumayan agak mahal ya Agak mahal Kalian perhatikan ya Ini LCD-nya seperti ini Nah Bentuknya ya Kalian perhatikan bentuknya Supaya Kalian tidak salah beli ya Nah ini Saya Dari jauh ya Nah Lihat bentuknya Tanpa prem ya Nah ini Tidak ada Maksudnya tanpa prem itu Tidak ada Tempat baut ya Nah disini tidak ada tempat baut Ya Tidak ada tempat baut disininya Biasanya kalau yang tipe Yang di bawahnya ini Itu ada Disini ada kupingnya ya Ada kupingnya Ada kupingnya Ada empat Biasanya Nah ini tanpa kuping ya Untuk tipe ASUS ini Dia tidak menggunakan LCD Tanpa kuping Nah 30 pin ya Oke Supaya Anda tidak salah Ini 30 pin Oke Langsung saja ya Pada tutorialnya Kita singkirkan dulu LCD barunya Kenapa ini LCD diganti ya Ini perhatikan disini Itu layarnya pecah ya Ada retakan Nah disini ada retakan Karena kejatuhan HP katanya Oke Sekarang kita Persiapkan peralatan Disini yang perlu kita lakukan adalah Persiapkan sebuah Cutter ya Disini ya Ini ada Yang menutupi baut ya Ada dua Nah ini Jadi kita buka Menggunakan cutter ya Supaya Tidak merusak Penutup Bautnya Ini kan ada baut disini Jadi kita buka Terlebih dahulu Nah Iya Penutup bautnya Kita taruh disini saja Kita taruh di depannya saja Kita buka Bautnya ya Gunakan obeng Harus obeng agak kecil Supaya Muat disini Lepas Satu Ini cara saya ya Cara Alah budi komputer Seperti ini Cara Membuka LCD ya Jadi mungkin teman-teman Yang lain Berbeda caranya Tuh Silahkan Ikuti yang mana Lebih mudah ya Cara saya seperti ini Oke Ini dua bautnya Sudah terlepas Nah kalau sudah terlepas Baru kita Buka Ya Kita buka LCD nya Menggunakan Menggunakan obeng Seperti ini Ini usus untuk Bongkar laptop Atau bisa Menggunakan obeng Seperti ini Ini ya Obeng min Bisa saja Karena saya punya Seperti ini Kita gunakan yang Seperti ini Oke Silahkan masukkan Disini ya Disela-sela sini Nah ya Disela-sela sini Masukkan Obengnya ini Nah Kalian buka saja Kita Kalian Begini ya Dikuit Seperti ini Nah Sambil pegang Yang sudah terbuka Kalian pegang Atasnya lagi Bisa juga digunakan tangan ya Kalau sudah terbuka Kenakan tangan Oke Untuk bagian bawah Begin bawah Nah ya Silahkan Ya Ditarik Menggunakan tangan ya Untuk buka Bagian bawah sini Baru diangkat ya Nah Sudah terlepas Kemudian Perhatikan Disini Ini kan Tidak ada Apa namanya ya Tidak menggunakan baut Jadi kita Gunakan Obeng Seperti ini Atau gunakan Obeng Seperti ini Untuk membuka LCD Nah Oke Kita gunakan ini Masukkan ya Disela-sela ini Perhatikan Nah Masukkan Disela-sela ini Obengnya ya Masukkan Sampai Terdalam Terus Nah Kok sudah Gunakan Yang lebih panjang ya Karena ini kurang panjang Saya gunakan Cobengnya Obeng Seperti ini Masukkan Kedalam sini Ini cara saya ya Ini beda-beda Cara orang Sudah Terbuka Di sini ya Perhatikan Disini ada lem ya Disini ada lem Jadi kita masukkan Ini Bersihkan Terbuka Agak Klaimnya kuat ya Kita harus hati-hati Kita harus hati-hati Membukanya Pelan-pelan saja Nah Sudah terlepas Perhatikan Ini ada lemnya ya Jadi kita Caranya Masukkan Seperti ini Di Atas Baut ini Ini kan ada Baut Nah Lihat Baut terpasukan Dorong Terus pakai Ini Buka Sudah Sebelah Sebelahnya Lagi Masukkan Oke Sudah terbuka Sudah terbuka Kita balik Lagi Nah Ini Perhatikan Di sini Di sini Ya Tampah Ini Bekas Lemnya Nah Perhatikan Di sini Ini Soketnya Ya Soket LCD-nya Kita buka Ini kan ada Apa namanya Ya Perekatnya Silahkan Buka Perekatnya Saya menggunakan Obeng Seperti ini Oke Nah Untuk Melepas Soketnya Kalian Tarik Ya Lihat Tangan saya Ini Tekan Baru Tarik Ke Belakang Ya Seperti itu Caranya Nah Begitu Pula Untuk Memasangnya Ya Ini Kita Kita Tutup Dulu Ini Supaya Tidak Kotel LCD-nya Nah Kita Taruh Sini LCD Baru Nah Untuk Memasangnya Kalian Harus Pelan-pelan Hati-hati Karena Disini Kalau Miring Itu Bisa Konslet Ya Nah Itu Bahayanya Kalau Memasang Sendiri Harus Benar-benar Lurus Kalau sudah Lurus Baru Kalian Masukkan Rampun Rampun Lurus Baru Kalian Masukkan Jangan Sampai Miring Masuknya Kalau Miring Bias Bisa Konslet Bisa Mematikan Mesin Atau Bombok Bisa Juga LCD-nya Rusak Nah Caranya Seperti Ya Kiri Kanan Tekan Ya Ini kan Ada Selahnya Kiri Sama Kanan Tekan Kiri Kanannya Terus Bersamaan Ya Tek Nah Kalau sudah Bunyi Tek Sudah Nah Baru Kalian Tutup Kembali Pokoknya Kalau sudah Tek Dia Kiri Kanan Sudah Rapet Kiri Sini Sama Kanannya Sudah Rapet Aman Sudah Baru Kita Lakban Apa Namanya Lakban Kertas Disini Carikan Dulu Oke Ini Pakai Ini Leban Kertas Merek Terserah Merek Terserah Saja Yang penting Leban Kertas Kemudian Kita Tempel Di Belakang Sini Supaya Gunanya Supaya Tidak Terlepas Terlepas Lagi Karena Yang Kita Buka Tadi Tidak Merekat Lagi Jadi Harus Kita Lain Menggunakan Ini Sudah Baru Kita Taruh Ya Ini Perekatnya Masih Bagus Perhatikan Tidak Rusak Masih Bagus Walaupun Gores Sedikit Masih Lemnya Masih Kuat Nah Ini Tuh Tuh Lemnya Masih Kuat Jadi Tidak Perlu Kita Tambah Ya Nanti Kalau Punya Kalian Lemnya Kurang Kuat Nah Silakan Gunakan Lakban Muka Belakang Lakban Ada Lakban Double tip Yang Atas Bawah Kalau Ini Kan Double tip Ini Kan Double tip Bawah Aja Ini Atas Bawah Ada Yang Seperti Ini Ada Dijual Seperti Ini Nah Ini Double tip Yang Putih Ini Nah Kalau Punya Kalian Rusak Silahkan Tambah Ganti Menggunakan Lakban Putih Ini Ini Karena Masih Bagus Tidak Perlu Saya Kasih Lagi Oke Langsung Kita Pasang Saja Oke Nempel Dengan Bagus Ya Si Kuat Lemnya Setelah Setelah Itu Kita Tes Dulu Ya Kita Tes Sebelum Kita Tutup Prem Ya Kita Tes Hidup Sampai Nanti Kalau Belum Berhasil Baru Kita Buka Lagi Kan Tidak Sulit Ya Sebelum Kita Tutup Prem Ya Oke Kita Tes Hidup Dulu Apakah Berhasil Atau Tidak Ya Oke Berhasil Ya Kawan Kawannya Berhasil Ganti LCD Sudah Hidup Normal Nah Ini Kalau Sudah Hidup Normal Baru Kalian Lepas Kertas Ya Kalian Lepas Kertas Nah Kalau Belum Kalian Tes Normal Jangan Sekali Dibuka Ininya Karena Garansinya Hilang Ya Kalau Dilepas Ininya Oke Sudah Normal Baru Kita Pasang Remnya Ya Seperti Ini Oke Oke Kita Tekan Tekan Oke Kita Tekan 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 Sebelah Nah Mudah Saja Ya Tekan Tekan Pinggir Tapi Kalau Mau cari Aman Kita Matikan Dulu Supaya Ditekan Tekan Itu Tidak Ada Terjadi Masalah Kita Matikan Oke Sudah Mati Baru Kita Tekan Tekan Lagi Ini Untuk Cari Aman Ya Sudah Tekan Tekan Ini Sudah Rapat Silahkan Tekan Tekan Sampai Merasa Rapat Ya Anonya Ujung-ujungnya Sini Terlihat Merapat Rapat Sudah Baru Kalian Pasang Bautnya Ya Bautnya Lagi 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 Tidak Ada Leng Leng Aduh Anonya Obengnya Tidak ada Leng Leng Tidak Sulit Oke Sudah Baru Baru Kita Pasang Lagi Penutup 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 Dari LCD Penutup 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 oke tinggal sebelahnya lagi oke sudah ya demikian cara mengganti LCD pada sebuah laptop ASUS A416M semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh